Di awali dengan apel di pelataran Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Tengah, KPU Kota Bogor bersama pemerintah Kota Bogor dan semua unsur Perkopimda melaksanakan kegiatan pembersihan alat peragak kampanye atau APK. Seluruh kontestan, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota serta APK Cagup, Jawa, Gup, Jabar. Pembersihan yang dimulai pada pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, minggu dini hari ini merupakan simbolis yang dilakukan KPU dan Pemkot Bogor saat memasuki hari tenang masa kampanye masing-masing kontestan pasangan calon. Dimana nantinya seluruh APK akan dibersihkan secara menyeluruh oleh petugas gabungan hingga di pelosok Kota Bogor. Pada masa tenang ini, seluruh pasangan calon baik Pilgub maupun Pilwalkot dilarang keras untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Hal ini bertujuan untuk kembali menciptakan Kota Bogor yang kondusif, tertib dan bersih guna kelancaran penyelenggaran PKD Serentak pada 27 November nanti. Ini kita melaksanakan simbolis pembersihan alat peragak kampanye menandakan bahwa kampanye di Kota Bogor sudah selesai, tidak ada lagi bentuk kampanye apapun bagi seluruh pasangan calon baik Gubernur maupun Wali Kota. Saya kira dari dinas-dinas terkait akan membantu teman-teman dari LO para paslon karena LO paslon juga melakukan pembersihan begitu ya. Tapi tentunya biasanya banyak, pasti banyak sisa-sisa APK yang belum dibersihkan. Dan ketika itu nanti terkumpul, kita akan kelola sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan para LO paslon dan juga KPU bagaimana sebaiknya. Karena ini juga di masa-masa sekarang kan kita yang penting mengumpulkan dulu, membersihkan dulu. Pada Pilkada Serentak pada 27 November 2024 nanti masyarakat diminta untuk berbondong-bondong datang ke TPS agar dapat menyalurkan hak pilihnya dengan mencoblos calon gubernur dan wakil gubernur serta calon wali kota dan wakil wali kota pilihan masing-masing. Guna pembangunan Jawa Barat dan Kota Bogor lima tahun ke depan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.